Halo teman-teman, jumpa lagi di YTH Kona untuk video seri Rabu ya hari ini saya mau unboxing sebuah BWM BWM masuk di kategori aksesori sekitar itu kalau kita masih kosongan, belum ada injek ke elektrik seperti ini, di depan ini ada slot card ya nah itu butuh nanti buat bisa merekam senarnya nah ini adalah salah satu dari alatnya nah disini ada dua barang yang sekaligus aku review seketika hampir sama, tapi kalau sudah dibuka satu persatu nanti beda ya, kita buka aja ini yang pertama kali aku buka dari tokonya yang mana ini ya, japor PC japor PC ini serinya seri CL 4 dan 5 sebenarnya itu, itu teman-teman, salah beli cuman keburu udah check out ya di cari kode, aku cancel sekalian aja aku absep sampai rumah nanti buat perbandingan aja sekalian ini entah ini yang CL 5 atau yang CL 4 dulu kita buka satu-satu dia dari segi pengemasan cukup safety jadi kardus kode, aku udah kore vising dan didalamnya ada, itu ya kardusnya lagi kita coba buka guys nah jadi untuk isinya kore vis seperti ini ini yang buat ngerekam di bantalan senar itu ya yang di bridge oh sorry ini yang CL5 ini yang CL5 nah ini yang buat aksesoris yang bagian bawah oke kita singkirin dulu yang ini mantap ya nah ini ada mic nya ini yang CL4 sama 5 perbedaannya ada di mic kalau yang CL5 ada mic nya oke mantap nah ini untuk unit 3M nya ini harga kisaran 120an ya teman-teman harga dari CL4 dan 5 itu selanjutnya sedikit sekali ya yang membedakan di bagian sini ini ada 1,2,3,4,5 pin pengaturan dimana untuk yang versi 5 pembeda adalah di mode perekaman dia bisa pakai mic yang ini terus dia juga bisa pakai mic yang ini dan bisa dibimbing untuk kedua mode perekaman kaya mantap ya oke kita simpan dulu yang CL5 dari pengemasan cukup safety dan kita coba buka yang satunya nah ini yang satunya ini tokonya namanya bayar sebentar nama toko berkah musik ya berkah musik berarti ini yang CL4 guys kita buka aja ini set ini juga cukup lumayan jadi yang kita pakai nanti yang CL5 oke udah buka nah di dalamnya ada pakai tanaki ini di baru dengan bubblegat berkah musik bahwa sangat luar biasa kita buka bubblegat nya nah di dalamnya udah lagi dibukus lagi pakai plastik ya jadi kalau kena air aman oke soalnya ini bentilnya bentil ini tuh awat elektronik ya ini buka skan kalau plastik miriman udah ada safety nya sama sekali cukup berbah ya kita juga buka plastiknya nah sejangan untuk disini ya teman-teman sama-sama ini yang bagian bawah gitar pun gitar ini-gini piezo nya yang di sandaran itu teman-teman di gitar bridge terus ini unit untuk pengaturan B nya nah pembeda untuk CL4 ini bagian ini ya pengaturan cuma ada 4 jadi gak ada pengaturan di piezo sama mic dan ini adalah piranti buat nempeling guys oke kita coba bandingkan kita ambil dua-duanya dan kita bandingkan seperti ini sepertinya sama ya tapi ini cukup berbeda dia bisa tuning juga ini ada emblemnya hanya CL4 sedangkan yang ini tuh dia gak ada emblemnya sih oke jadi untuk sesi ini hanya sekedar untuk unboxing karena sudah menjadi syarat mutlak ya oh ya teman-teman ada pembeda lagi di belakang untuk yang CL5 ini CL5 ini di belakangnya ada dua lubang nah lubangnya itu dia lubang cek tiga setengah ini seperti ini nah jadi di dalam tabungnya kita nanti ada matnya seperti ini nah kalau ini untuk bagian piezo kalau piezo sama sih funcinya di bagian C nah jadi itu ya untuk perbedaan dari CL5 dan CL4 jadi bisa memberikan gambaran pengalaman buat teman-teman jangan sampai salah beli seperti saya ya disini ada volume note power ini belum aku injek baterai ya nanti aku sempit aja untuk instalasinya di gitar karena ada proses buat pelubangan nah bedanya untuk yang berkam musik sama yang satunya ini sudah ikut baterai ya mantap ini tipenya baterainya kotak 9V kalau ternyata untuk belakang kita memang pakai yang baterai kotak 9V ini bisa disiasati pakai baterai yang bisa di charging ulang ada kok di shopee banyak sekali yang jual oke teman-teman untuk perbedaan dari CL5 dan CL4 bisa kelihatan ya bisa kelihatan ya bisa kelihatan sekali oh ya teman-teman untuk yang bagian belakang ini ada dua model jack ya ini jack yang biasanya buat my yang pakai hal-hal itu ya yang jacknya dia ada tiga dan satunya dia jack 6,5 ini nah untuk model CL5 dan CL4 itu sama sama yang bedanya di modul bagian micnya oke lanjut jadi jangan sampai salah beli dan kurang lebih untuk reviewnya cukup sekian dulu nanti akan saya split agar mudah untuk ditelah di kemudian hari oke terima kasih dari saya YTH Clara mantap selamat menikmati selamat menikmati